Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dipanyakan umur dan dimurahkan rizki amin Jumpa lagi tentunya dengan Bang Mimin yang akan memupas kabar terbaru seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Tekan tombol subscribe di bawah ini Supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini setiap harinya Nah guys langsung aja kita ke topik pembahasannya Di tahun 2022 Arya Saloka dan Amanda Manopo akan terlibat hubungan asmaranya sampai berujung ke pernikahan Nama Arya Saloka memang sedang naik daun sejak memainkan peran di sinetron Ikatan Cinta Dalam sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka juga bermain peran dengan Amanda Manopo Namun demikian apakah peruntungan Arya Saloka di tahun Kerbau Logam ini akan setenar tahun lalu Arya Saloka yang memerankan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta Di tahun 2022 rupanya akan terlibat hubungan asmara yang berujung ke pernikahan Arya Saloka yang memiliki siok kambing tanah ini berpeluang akan menjalin hubungan ke jejang yang lebih serius Dengan Amanda Manopo Menurut Kiprana Lewu Arya Saloka dan Amanda Manopo punya ketertarikan fisik yang membuat keduanya jadi pasangan yang sangat cocok Tak heran kalau kemistri keduanya memang klop saat memainkan perannya itu Kalau kehadiran unsur ada ketertarikan unsur untuk sangat besar dan bisa berpeluang juga ke ajang yang lebih serius Soalnya Amanda ini kan punya peluang jodoh banyak juga Dan Arya bisa juga susah bertemu dengan soulmate-nya kalau usianya di bawah 60 tahun ungkap Kiprana Lewu itu Tak hanya itu Kiprana Lewu juga melihat kalau karir Arya ini bisa bagus karena berpasangan dengan Amanda Manopo Sebab Amanda memang memberikan banyak peruntung untuk para pemain sinetron Ikatan Cinta Kalau Arya tidak berpasangan dengan Amanda Manopo dalam sinetron itu tidak bagus hokinya Jadi pasangan ini saling memberikan keberuntungan pamungkasnya Meskipun akan terlibat hubungan asmara tetapi Arya rupanya masih selalu ingat sang istri Putri Anne saat godaan untuk menjalin hubungan asmara itu muncul Kiprana Lewu juga meramalkan hubungan rumah tangganya Arya Saloka dan istrinya itu Menurut penerawangannya kalau Arya Saloka dan Putri Anne kedepannya akan terlibat komplik Pasalnya hubungan rumah tangga dengan Putri Anne juga diprediksi akan mengalami komplik Ini disebabkan karakter Arya dan Putri Anne yang sama-sama keras Keduanya juga punya ingin memimpin dalam rumah tangga sehingga bisa menciptakan komplik Kalau dari unsur Putri Anne punya sifat galak jadinya sama-sama keras Lebih baik Arya mengurangi sifat kerasnya dan menjaga keseimbangan Saya takutnya kalau keras nanti ada peluang komplik dalam hubungan saya Lihat Putri juga punya komplik dalam dirinya Ungkap Kiprana Lewu itu Nah guys bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya Oke sekian dulu sekilas info dari channel ini Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!